Shalom Ada sukacita? Amin Kita bahagia Kita bersyukur kepada Tuhan Hari bahagia ini Dimana kita semua seluruh rakyat Indonesia Mensyukuri kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan Kita merenungkan firman Tuhan Dengan tema Luputkanlah dan lepaskanlah Yang dalam bahasa turaya Rampanan ini saya lendokan Luputkanlah dan lepaskanlah Sidang jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Yesus Kristus Saat ini Kita beribadah Kita mensyukuri Karya Allah yang besar Yaitu Menganugerahkan Kemerdekaan Kepada Republik Indonesia tercinta ini 77 tahun yang lalu Dalam memperingati dan merayakan Serta mensyukuri Serta mensyukuri Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini Kita merenungkan Kita merenungkan Firman Tuhan Dengan tema Luputkanlah dan lepaskanlah Dalam Masmur 82 ayat 4 Tema singkat ini Yang berisi kalimat perintah secara utuh tertulis demikian Luputkanlah orang yang lemah Dan yang miskin Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik Masmur asap ini Menyoroti Praktek kelaliman Yang terjadi Dalam dunia Penghakiman Allah tampil sebagai pemegang otoritas kekuasaan Mengatasi segala hakim Kata berdiri Pada ayat 1 Dikatakan Allah berdiri Dalam sidang ilahi Hendak menunjukkan bahwa Sebagai Pimpinan dalam sidang ilahi tersebut Allah Sedang menyampaikan sesuatu yang penting Dan genting Posisi berdiri tersebut Merupakan gambaran Bahwa Allah menegur dengan keras Perilaku para hakim Perilaku mereka disebutkan sebagai kategori Menghakimi dengan lalim Dan memihak kepada orang pasik Itu dikemukakan dalam ayat 2 Bahkan Sangat bisa dibayangkan bahwa Perilaku mereka tersebut Sudah berlaku Dalam waktu yang cukup lama Sehingga Allah menegur mereka dengan kalimat Berapa lama lagi Kamu akan menghakimi dengan lalim Mestinya Sebagai hakim Mereka bertindak Untuk memberikan keadilan kepada orang lemah Membela Membela hak orang sengsara Membebaskan orang miskin Melepaskan orang lemah Dari tangan orang pasik Ini Berbicara Soal keberpihakan Kepada kaum lemah Yang memang seringkali Menjadi korban ketidakadilan Ibarat pepata Sudah jatuh Ketimpa Tangga pula Mereka sudah tak berdaya Namun semakin dikekang Dan dimampaatkan oleh orang kuat Secara terstruktur Dan sistematis Orang-orang tersebut Memang tak berdaya Karena berbagai Keterbatasan Dan kebodohan mereka Makanya para hakim Dan pengambil kebijakan Sebagai perpanjangan Tangan Tuhan Untuk memberikan perlindungan Dan pembebasan Bagi mereka Makanya dalam Amsal Pasal 31 Ayat 14 Dikatakan Siapa Yang menindas Orang lemah Menghina penciptanya Demikian juga Tentunya siapa Yang memberikan perhatian Perlindungan Kasih Dia bagian dari orang Yang memuliakan Allah Makanya dalam ayat 6 Para hakim Disapa dengan sebutan Allah dalam huruf kecil Dan anak yang maha tinggi Luar biasa Luar biasa Wewenang dan kuasa Dianugerahkan Tuhan Bagi mereka Bahkan dalam persidangan-persidangan Dalam republik Indonesia tercinta Sapaan kepada hakim Dikatakan yang mulia Karena Pada palu yang dipegang Menentukan oleh para hakim Menentukan apa keputusan Yang seharusnya Menjadi perpanjangan tangan Dari Tuhan Dalam menegakkan keadilan Dan kebenaran Makanya Sapaan yang luar biasa itu Hendak menekankan Bahwa sesungguhnya Pada diri kita manusia Secara umum Dan para hakim Secara khusus Terdapat kuasa ilahi Yang mestinya dipergunakan Secara bertanggung jawab Ibu bapak dan saudara-saudara juga Diberikan kuasa dan wewenang Ketika di rumah Mendidik anak Kepada jalan yang benar Ada tanggung jawab Demikian juga Para hakim Dalam menggunakan Kuasa Dan wewenang yang Tuhan Anugerahkan Kuasa atau wewenang tersebut Seharusnya digunakan untuk Menghadirkan keadilan Dan jangan justru Disalahgunakan Dengan cara Bertindak sebagai orang lalim Perlu diingat bahwa Pada akhirnya Semua manusia Yang kuat dan lemah Akan sama-sama Mati Tidak ada yang bisa Luput dari peristiwa kematian Makanya Tiap manusia Semestinya Menggunakan Kesempatan Yang Tuhan Anugerahkan Untuk Mewujudkan Keadilan Keadilan Ini Menutup Menutup Pernyataan Pengharapan Kepada Allah Untuk Menghakimi Bumi Kalau manusia Yang diserahi Tugas untuk Melakukan Tugas yang Mulia itu Tidak dilakukan Dengan baik Maka Tuhan sendiri Akan Mengambil Ahli Jangankan Tugas dan Jabatan itu Tuhan ambil Ahli Nyawa dan Kehidupan kita pun Bisa diambil Oleh Tuhan Ada amin Nah Bagaimana dengan Kita sekalian Kita juga Adalah umat Yang telah Dikasihi Diberkati Dan diselamatkan Dimerdekakan Dari kutuk Perbudakan Dosa Melalui Pengorbanan Yesus Kristus Kita diberikan Kemerdekaan Penuh Dalam Melakukan Tugas Dan tanggung Jawab kita Masing-masing Sesuai dengan Kebenaran Kebenaran Tuhan Tidak ada Orang yang Dihalang-halangi Untuk Beribadah Datang Memuliakan Tuhan Di tempat ini Mungkin Kasian orang lain Yang biasa Mendapat Rintangan Kita ini Orang-orang Yang sangat Bersyukur Dan beruntung Mestinya Tugas Dan tanggung Jawab yang Tuhan Anugerahkan Kepada kita Dipergunakan Dengan Baik Apapun Pekerjaan Kita masing-masing Dimanapun Kita berada Kita memiliki Peran Dan tanggung Jawab Sebagai Umat Yang telah Dimerdekakan Di dalam Kristus Yesus Sekaligus Menjadi Penghuni Negara Republik Indonesia Yang telah Dimerdekakan Dan Dibebaskan Oleh Tuhan Dari Kungkungan Penjajahan Bangsa lain Perjuangan Para Pendahulu Dengan Titik Darah Penghabisan Untuk Meraih Kemerdekaan Yang Dikabulkan Dan Diberkati Oleh Tuhan Sehingga Kemerdekaan Ini Ada Jangan Sampai Kita Sebagai Penghuni Dan Penikmat Kemerdekaan Ini Menodai Misi Yang Sungguh Luar Biasa Yang Tuhan Telah Anugerahkan Melalui Pendiri Bangsa Ini Yaitu Berjuang Mewujudkan Bangsa Yang Merdeka Berdaulat Hidup Adil Dan Makan Nah Bagi Kita Sekalian Pada Momentum Perayaan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 77 Tahun Ini Sapaan Firman Tuhan Menjangkau Semua Pihak Sikap Memperjuangkan Nilai-nilai Keadilan Bukan Hanya Karena Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Dasar Negara Kita Tetapi Terutama Juga Merupakan Amanat Dari Firman Tuhan Seperti Yang Kita Telah Baca Tadi Perjuangan Untuk Membebaskan Dan Melepaskan Dari Cengkraman Penindasan Perbudakan Dalam Segala Bentuk Mestinya Kita Perjuangkan Dan Wujudkan Jangan Sampai Kita Sendiri Yang Melakukan Penjajahan Dalam Berbagai Bentuk Di Tempat Lingkungan Kita Sendiri Apakah Dalam Keluarga Atau Di Tempat Kerja Kita Jangan Sampai Sebagai Pimpinan Menindas Bawahan Jangan Sampai Orang Tua Menindas Anak Atau Sebaliknya Anak Anak Yang Sukses Menyakitkan Hati Orang Tuanya Atau Sesamanya Atau Saudaranya Atau Siapapun Di lingkungan Dimana Ia Berada Pirman Tuhan Menyoroti Agar Pemimpin Di Bangsa Yang Kita Cintai Ini Melalui Penyelenggara Negara Merealisasikan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Tanpa Pandang Bulu Contohnya Di Hadapan Hukum Prinsip Bahwa Semua Memiliki Kedudukan Yang Sama Di Hadapan Hukum Harus Dijunjung Tinggi Pirman Tuhan Jelas Menentang Sikap Yang Tebang Pilih Atau Cenderung Tajam Kebawah Dan Tumpul Keatas Perbuatan Perbuatan Yang Tidak Adil Kepada Semua Orang Perlu Dihindarkan Bahkan Bahkan Bukan Bukan Hanya Dihindarkan Bersatu Hati Untuk Melawannya Karena Sikap Itu Adalah Bagian Dari Penjajahan Modern Demikian Demikian Juga Dalam Bidang Ekonomi Secara Resmi Dikemukakan Dalam Undang Undang Bahwa Ekonomi Memang Ditata Dan Dikelola Untuk Sepenuhnya Bagi Kemakmuran Segnap Raya Namun Apabila Dalam Faktanya Masih Terjadi Diskriminasi Pembangunan Maka Kondisi Itu Menjadi Sorotan Pirman Tuhan Hari Perayaan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Akan Terasa Hambar Dan Ternodai Apabila Nilai-nilai Keadilan Tidak Direalisasikan Terwujudnya Keadilan Sosial Bagi Semua Bukan Hanya Menjadi Harapan Rakyat Secara Umum Tetapi Pada Dasarnya Menjadi Tuntutan Pirman Tuhan Karena Pentingnya Keadilan Sosial Tersebut Sehingga Allah Sebagai Hakim Di atas Segala Hakim Penguasa Di atas Segala Penguasa Harus Berdiri Dalam Sidang Ilahi Untuk Menyoroti Praktik Ketidak Adilan Seperti Yang Kita Baca Dari Masmur 82 Tadi Karena Itu Melalui Perenungan Pirman Tuhan Saat Ini Marilah Kita Semua Dalam Rangka Memperingati Merayakan Dan Mensyukuri Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 77 Tahun Kita Berkomitmen Bersama Tua Muda Dan Anak-anak Dalam Situasi Yang Bagaimanapun Pekerjaan Apapun Dan Dimanapun Kita Berada Sama-sama Berjuang Untuk Mewujudkan Nilai-nilai Keadilan Dan Kebenaran Ada Amin Karena Tidak Mungkin Mengharapkan Datangnya Keadilan Dari Para Pimpinan Dari Penguasa Dari Pemangku Jabatan Apabila Dalam Lingkungan Terkecil Dalam Masyarakat Misalnya Dalam Keluarga Justru Terjadi Praktek-praktek Kelaliman Jika Jika Dalam Keluarga Seorang Anak Terbiasa Mendapat Pola Didikan Yang Memang Cenderung Tidak Adil Maka Maka Kelak Iapun Berpotensi Bersikap Tidak Adil Saat Menduduki Posisi Tertentu Karena Itu Marilah Kita Semua Bersungguh Sungguh Untuk Mengisi Kemerdekaan Ini Dengan Menjadikan Keluarga Kita Tempat Persemaian Praktek Kehidupan Yang Penuh Cinta Kasih Dalam Keadilan Dan Kebenaran Roh Kudus Menyertai Tuhan Yesus Memberkati Amin Merdeka Menyertai Menges Menyertai